Pendekar Macu Keranjang, Jilib 70 Berbahaya Kita harus berhati-hati dan melakukan penyelidikan beramai-ramai Tentu akan lebih mudah diketahui pihak musuh William nampak kecewa akan tetapi ia tidak mendesak Karena naluri kewanitaannya yang halus juga memperingatkannya Bahwa kebersamaannya dengan he-he memang cukup berbahaya Dan dapat menimbulkan salah sangka dan cemburu di pihak suaminya Kami sudah berada di sini tiga hari Hari ini kami harus melanjutkan perjalanan Kami akan berangkat lebih dulu, kata pula sukiat Mereka lalu berpamit dari he-he yang masih ingin pesiar di telaga itu He-he cepat menghapus ingatannya dari suami istri itu Dan kembali mendayung perahunya setelah suami istri itu mengembalikan perahu yang mereka sewa Akan tetapi sungguh mengherankan hati he-he Biarpun dia sudah berhasil mengusir bayangan suami istri itu Terutama sekali bayangan William Tetap saja dia sudah kehilangan kegembiraan dan kehilangan gairah Dia merasa seolah-olah kesepian Akhirnya dia pun mendayung perahunya ke tepi dan mengembalikan perahu sewaan itu Lalu dia menggendong buntalan pakaiannya dan berjalan-jalan di tepi telaga Matahari telah naik tinggi dan sinarnya menyengat kulit He-he menjauhkan diri dari tempat ramai Berjalan-jalan di bagian tepi telaga Yang penuh dengan pohon-pohon rindang Di situ sunyi dan dia terlindung dari sinar matahari yang terik Tidak ada seorang pun di situ Juga perahu-perahu itu berada jauh dari bagian itu Merupakan perahu-perahu yang nampak kecil dan memenuhi permukaan telaga di sebelah sana dan di tengah telaga Akan tetapi tidak sebanyak pagi tadi Perahu-perahu yang tidak memakai bilik Yaitu perahu-perahu kecil yang terbuka Mulai berkurang Tentu mereka yang mempergunakan perahu-perahu terbuka itu kepanasan dan sudah mulai meninggalkan telaga Hanya perahu-perahu yang ada biliknya sajalah yang masih berseliweran Agaknya para penumpangnya asik sendiri terutama mereka yang membawa gadis-gadis penghibur He-he sama sekali tidak tahu bahwa sejak pertemuannya dengan para pendeta Peklian Kau di malam itu Para pendeta itu tidak pernah melepaskannya dari pengamatan dan pengintaian Bahkan ketika dia bertanding melawan Chiang Sukiat Banyak match menonton dari jarak aman Makin teganglah hati para pendeta Peklian Kau melihat betapa pemuda yang mereka takuti itu Menghadapi lawan si lengan buntung yang demikian lihai pun masih mampu menang Sebagian dari mereka sudah lama memberi laporan kepada Lem Hai Giam Lo tentang munculnya pemuda lihai itu Dan Lem Hai Giam Lo tentu saja menjadi curiga dan penasaran Lalu dia mengutus dua orang pembantunya yang paling dipercaya Yaitu Min San Moko dan Tok Sim Mo Liji San Bi Untuk menyelidiki siapa pemuda itu dan kalau perlu membantu lima tokoh Peklian Kau untuk menundukkan pemuda itu Kalau dia benar selihai seperti yang dilaporkan Kalau mungkin bujuklah agar dia dapat bekerja sama dengan kita Membantu gerakan kita Lem Hai Giam Lo memesan kepada dua orang pembantunya itu Kukira Tok Sim Mo Liji cukup tahu bagaimana untuk menundukkan hati seorang pemuda Kalau kiranya tidak mungkin Daripada dia menjadi ancaman bagi kita Bunuh saja dia Dengan penuh semangat Guru dan murid yang menjadi kekasih itu Berangkat bersama pendeta Peklian Kau yang melapor itu Akan tetapi Ketika Min San Moko dan Ji San Bi melihat siapa adanya pemuda itu Tentu saja mereka terkejut bukan main Hei hei desis Ji San Bi dari tempat yang mengintai Pemuda setan itu kata pula Min San Moko dengan hati gentar Mereka sudah pernah merasakan kelihayan pemuda itu Bukan hanya lihai ilmu silatnya Akan tetapi bahkan memiliki ilmu sihir yang pernah membuat guru dan murid ini Tidak berdaya dan dipermainkan Pantas saja lima orang pendeta Peklian Kau yang ahli sihir itu tidak mampu menandinginya Bahkan kini guru dan murid itu sendiri saling pandang dengan sikap ragu-ragu dan was-was Karena mereka sanksi apakah dengan bantuan mereka yang bergabung dengan lima orang pendeta Peklian Kau itu Mereka akan mampu mengalahkan hei hei Kita harus minta bala bantuan Kata Min San Moko kepada muridnya Tanpa malu-malu lagi Ji San Bi mengangguk Benar, dan ku rasa hanya ada dua orang saja di antara perserikatan kita yang akan mampu menandinginya Pertama tentu saja Lem Hai Giam Lo sendiri Akan tetapi Beng Cu kita itu tak mungkin turun tangan sendiri Dan kedua adalah Kiliong Baiknya aku segera mengundangnya ke sini untuk memperkuat kita Min San Moko yang maklum akan kelihayan Kiliong yang kini dikenal sebagai Sim Kiliong Pembantu utama dari Lem Hai Giam Lo Mengangguk menyetujui Berangkatlah Ji San Bi secepatnya Kembali ke dataran tinggi Yunan yang tidak berapa jauh lagi dari situ Sedangkan Min San Moko dan Lima orang pendeta Peklian Kau itu hanya membayangi hei hei dari kejauhan Tidak berani turun tangan Dan karena hei hei mengambil keputusan untuk tinggal selama tiga hari di kota Weining Dan berpesiar di telaga Chau Maka Kiliong dapat tiba di situ bersama Ji San Bi sebelum hei hei meninggalkan tempat itu Pada hari terakhir itu pagi-pagi sekali hei hei sudah duduk di tepi telaga Di tempat yang paling sepi Sambil memegang setangkai pancing Kemarin ketika berperahu Dia melihat bahwa di bagian ini justru banyak sekali ikannya Dan dia ingin sekali mengail ikan di situ dan kalau mendapatkan ikan lalu dipanggangnya di situ pula Untuk keperluan ini dia sudah membawa bumbu dan garam dari rumah penginapan Akan tetapi sial baginya Sampai satu jam lebih dia duduk di situ Tak sekor pun ikan mencium mumpannya Dia menganggap dirinya sial Padahal hari masih terlampau pagi dan agaknya ikan-ikan masih belum waktunya keluar dari sarang mencari makanan Huh, apakah kalian masih tidur? Ataukah belum waktunya sarapan pagi? Atau pergi melancong sekeluarga kalian hei hei mengomel panjang pendek akan tetapi dia lalu tertawa geli Mentertawakan diri sendiri Mana mungkin ada ikan tidur? Dan dia termenung Bagaimana kalau ikan beristirahat dan tidur? Apakah juga ada waktu makan seperti manusia? Makan pagi, siang dan malam sebanyak tiga kali? Ataukah asal lapar lalu makan tanpa waktu? Dan pernahkan keluarga ikan itu bersenang-senang pelesir bersama anak istrinya? Gambaran ini demikian menggelitik hatinya sehingga dia pun tertawa dengan bebas Karena di tempat itu tidak terdapat orang lain Hahaha, engka sudah gila Hei hei demikian dia berkata Lalu mengangkat pancingnya Mengganti dengan umpan yang baru dan mulai memancing lagi Memancing adalah suatu pekerjaan yang mengasyikan Kalau dia tidak membiarkan pikirannya melamun Mengingat-ingat hal yang lalu atau membayangkan hal mendatang Maka pikiran menjadi tenang dan hening Dan kalau semua perhatiannya ditujukan kepada tali pancing di permukaan air telaga Keadaannya hampir sama dengan kalau dia bersama di Tenang dan damai Demikian keadaan seorang yang sedang mengail Kalau pikirannya tidak melayang-layang Melainkan tenggelam dalam keheningan Dia menjadi lupa waktu, lupa keadaan Tidak menyadari bahwa satu jam telah lewat pula Dan kini sinar matahari pagi mulai menciptakan sinar keemasan pada permukaan air telaga Dan agaknya sinar matahari pagi itu yang menggugah ikan-ikan Karena mulailah dia merasa betapa ujung tali pancingnya bergerak-gerak Tanda bahwa umpannya mulai ada yang menciumnya Tentu saja seluruh perhatian Heihei dicurahkan ke ujung pancingnya Sehingga dia tidak tahu akan datangnya Sebuah perahu kecil yang didayung oleh seorang gadis menuju ke tempat dia mengail Heihei baru sadar ketika ikan-ikan yang mulai mencium umpannya itu Tiba-tiba melepaskan umpan dan permukaan air berombak Lalu terdengar suara dayung memukul air Heihei dia mengangkat mukanya dan berteriak marah Apakah engkau tidak tahu bahwa di sini ada orang sedang mengailikan Engkau datang mengganggu sehingga ikan-ikan yang sudah mulai mendekati umpan pancingku Kini lari cerai berai ketakutan karena datangnya perahumu Perahu itu telah datang dekat Dan penumpangnya yang tadi mendayung perahu itu bangkit berdiri Karena orang itu tadinya tertutup mukanya oleh sebuah caping lebar Terpelindung muka itu dari panas matahari Maka setelah orang itu berdiri dan mendorong caping ke belakang Baru nampak oleh Heihei bahwa penumpang perahu yang ditegurnya itu ternyata adalah seorang gadis remaja yang tersenyum manis sekali Gadis yang usianya paling banyak 18 tahun Pakaian dan wajahnya sederhana Namun tubuh yang mulai mekaranum itu menarik sekali Sedangkan wajah yang sederhana tanpa bedak gintu itu memiliki daya tarik yang amat kuat Mungkin karena kelembutan dan kepolosan yang terpancar pada wajah yang berseri itu Maaf, aku tidak tahu bahwa aku mengganggumu Kata gadis itu dan suaranya juga lunak halus Maaf, maaf Setelah ikan-ikan itu pergi jauh Air, engkau tidak tahu bahwa engkau telah merampas sedikitnya seekor ikan besar untuk sarapanku Padahal perutku sudah lapar dan sejak tadi aku sudah siap untuk memanggang ikan hasil pancinganku Kata Heihei Mulai berkurang kemarahannya melihat betapa gadis itu bersikap dan berbicara demikian lunak dan halus Gadis itu masih tersenyum ramah dan sinar matanya mengandung penyesalan Ah, kalau begitu aku berhutang seekor ikan padamu, bung Nah, biar ku bayar hutang itu Gadis itu masih berdiri di atas perahunya Dan dayung itu dipegangnya dengan tangan kanan Kini matanya Mengamati permukaan air telaga yang mulai tenang lagi setelah berhenti meluncur Tiba-tiba dayungnya menyambar ke bawah Terdengar air terpukul dan gadis itu berjongkok Lalu tangan kirinya mengambil seekor ikan sebesar betis yang sudah mengambang karena mati terpukul dayungnya Nah, inilah hutangku padamu Bung katanya sambil melemparkan ikan itu ke darat, di belakang hei-hei Melihat ini hei-hei terbelalak dan dia semakin tertarik Gadis remaja yang lembut dan halus sikap dan tutur sapanya itu ternyata seorang gadis yang memiliki ilmu kepandalan hebat Sehingga dengan mudah dapat menangkap seekor ikan yang dipukul dengan dayungnya Hei-hei tersenyum lebar, merasa penasaran karena agaknya gadis itu hendak Memamerkan kepandainya Hmm, aku ingin mengail, bukan menangkap ikan begitu saja Engkau tidak tahu seninya orang mengail, Nona Kalau aku mau, tentu akan dapat pula menangkap ikan semudah seperti yang kau lakukan itu Hei-hei bangkit berdiri dan memandang permukaan air Air yang jernih itu membuat dia dapat melihat beberapa ekor ikan berenang tak jauh dari situ Dia menggerakkan tangkai pancingnya yang terbuat dari bambu itu Tangkai itu meluncur ke dalam air dan ketika dia mencabutnya kembali, ujungnya sudah menusuk seekor ikan yang menggelepar-gelepar Dia melepaskan ikan itu di atas darat, kemudian dengan cepat tangkai pancingnya masih dua kali lagi meluncur dan dalam waktu yang cepat dia sudah menangkap tiga ekor ikan yang cukup gemuk Ah, kiranya Engkau seorang yang amat liai, yang menyamar sebagai seorang pengail Maaf kalau aku bersikap kurang hormat, dan maafkan sekali lagi bahwa tadi aku telah mengganggu tanpaku sengaja Gadis itu memberi hormat dari perahunya, kemudian duduk kembali dan dengan perlahan mendayung perahunya ke tengah Hei, nona Nanti dulu hei hei berteriak Engkau sudah bersalah padaku dan aku tidak mau memaafkan sebelum menghukumu gadis itu menahan perahunya Alisnya berkerut karena ia mengira bahwa pemuda di pantai itu akan bersikap kurang ajar Akan tetapi dengan suara tetap lembut penuh kegembiraan, ia bertanya Aku memang bersalah, akan tetapi tidak ku sengaja dan aku sudah minta maaf Hukuman apa yang akan kau jatuhkan kepada kuliat hei hei menunjuk ke arah empat bangka ikan tadi Karena ulahmu di sini empat ekor ikan yang tidak berdosa telah mati Kalau tidak dimakan dagingnya, itu namanya suatu pemborosan dan sia-sia namanya Karena itu, aku akan menghukumu agar Engkau membantuku menghabiskan daging empat ekor ikan ini Aku sudah siap dengan bumbu-bumbunya dan kalau dipanggang, daging ikan ini lezat sekali Lenyaplah kerut-merut pada alis gadis itu dan ia pun tertawa, lalu mendayung perahu ke tepi Baiklah, aku terima hukuman itu katanya sambil tersenyum Aku pun lapar sekali ia meloncat ke darat dan menarik tali perahu itu ke darat Demikian mudahnya gadis itu menarik perahu ke darat Padahal pantai itu agak terjal Hal ini menunjukkan bahwa ia memang bukan gadis sembarangan dan memiliki tenaga yang kuat Mereka kini berdiri berhadapan, saling pandang dan hei hei semakin tertarik Gadis ini tidak cantik sekali, akan tetapi pembawaannya demikian polos dan wajar Dan tubuhnya indah, memiliki daya tarik besar Memang banyak dia temui wanita cantik yang kurang begitu kuat daya tariknya Seolah-olah setangkai bunga yang tidak begitu harum Akan tetapi gadis ini bagaikan setangkai bunga sederhana yang amat harum semerbat Yang memiliki daya tarik besar dan membuat orang suka sekali berdekatan dan bicara dengannya Sepasang matanya demikian lembut, keibuan dan penuh kesabaran Mulutnya juga selalu tersenyum ramah, wajahnya yang tanpa bedak itu kemerahan dan segar bagaikan setangkai bunga mawar merah bermandi embun Pakainya juga sederhana, namun bahkan menonjolkan keindahan tubuhnya yang sedang mekar Agaknya masing-masing merasa puas dengan apa yang mereka pandang dan nilai Karena keduanya tersenyum dan gadis itu berkata Mari ku bantu engkau memanggang ikan Keduanya tidak banyak cakap, melainkan sibuk membersihkan sisi ikan-ikan itu Membuang isi perutnya, mencuci dengan air telaga dan melumurinya dengan bumbu yang sudah dipersiapkan oleh hehehe Tak lama kemudian masing-masing memegangi dua tusuk bambu, memanggang dua ekor ikan di atas api membara dan terciumlah bau yang sedap Aduh sedapnya Perutku menjadi semakin lapar saja kata gadis itu dan cuping hidungnya kembang kempis, lucu sekali Hahaha, air liur ku tak dapat ku tahan lagi hehehe juga berkata dan dia tertawa, merasa gembira bukan main Kehadiran gadis ini sungguh merupakan berkah baginya, membuat hari nampak demikian cerah dan suasana demikian gembira dan indah Bukan main Tak lama kemudian, keduanya sudah mengganyang ikan-ikan itu dan terasa gurih, manis dan lezat bukan main Gadis itu tidak kelihatan malu-malu Ia memiliki watak yang terbuka dan polos, namun lembut, tidak liar seperti watak kuihang atau bilian Sama sekali tidak kelihatan galak, walaupun kadang-kadang sinar matanya mencorong penuh wibawa Sebentar saja, daging ikan-ikan itu telah habis, tinggal kepala, ekor dan tulang-tulangnya saja Sayang tidak ada minuman, jangan khawatir, nona Aku membawa sebotol anggur, hei hei mengeluarkan botol anggur dari buntalannya Aku kurang begitu suka minum arak, ini bukan arak keras, melainkan anggur yang halus Rasanya manis dan enak, tidak memabokkan asal tidak terlampau banyak, dan menghangatkan perut Cobalah hei hei menyodorkan botol yang terisi anggur hampir penuh itu sambil membuka tutupnya Gadis itu mendekatkan mulut botol ke bawah hidungnya Hem, baunya memang harum Akan tetapi mana cawannya? Akanku coba sedikit, untuk menghilangkan amis ikan tadi dari mulut, aku tidak membawa cawan, nona Minumlah saja dari botol, mengapa ihaha, mulut botol akan berbau amis oleh mulutku yang habis makan panggang ikan Apa salahnya? Mulutku juga, kata hei hei Gadis itu tersenyum, kemudian menuangkan isi botol itu Diterima oleh mulutnya yang terbuka sehingga ia dapat minum anggur itu tanpa menyentuh bibir botol dengan bibirnya Melihat mulut gadis itu terbuka, melihat rongga mulut yang merah sehat, gigi yang putih berkilau dan lidah yang merah jambu, bibir yang basah kemerahan pula, hei hei menelan rudah Seorang gadis yang sehat dan bersih, dan memiliki daya tarik yang amat kuat, justru oleh kesederhanaannya Hem, engkau terlalu sopan, nona, katanya setelah gadis itu mengembalikan botol anggur Gadis itu tidak menanggapi, melainkan memuji Anggurmu sungguh enak, dan ini untuk mencuci dan menyegarkan mulut Kata hei hei, mengeluarkan empat buah pir dan memberikannya kepada gadis itu dua buah Wajah itu nampak berseri Hei hei, engkau seperti tahu saja akan buah kesukaanku teriaknya Dan ia pun segera makan buah pir yang banyak airnya itu, segar dan manis rasanya, dan memang merupakan pencuci mulut yang segar untuk menghilangkan amis dan dari daging ikan tadi Mereka kini makan buah dan duduk berhadapan di atas rumput Tiba-tiba hei hei tertawa, sungguh lucu sekali Apanya yang lucu gadis itu bertanya heran Lalu memandangi tubuhnya, memereskan rambutnya yang agak awut-awutan karena ia mengira dirinya yang nampak lucu Kita sudah menangkap ikan bersama, makan ikan dan minum anggur Kini makan buah bersama, seperti dua orang sahabat karib yang saling mengenal selama bertahun-tahun Padahal kita baru saja saling jumpa secara kebetulan, bahkan kita belum mengenal nama masing-masing Apakah kau kira tidak sepatutnya sudah kalau kita saling memperkenalkan nama? Namaku adalah hei hei, dan namaku ling-ling, hei hei Nama kita juga mirip, hanya satu suku kata yang diulang Ling-ling, nama yang indah dan manis sekali, sesuai dengan orangnya Ling-ling adalah Cialing, puteri tunggal dari Ciasan Seperti telah kita ketahui, Cialing atau panggilannya Ling-ling ini meninggalkan tempat tinggal ayahnya di Dusun Cian Sibun di sebelah selatan kota Raja Berkunjung ke Cien Ling Pai Kemudian ia meninggalkan Cian Ling Pai untuk melanjutkan perjalanannya merantau dan mencari pengalaman sebelum pulang ke rumah orang tuanya Dalam perjalanannya inilah ia mendengarkan persekutuan para tokoh dunia hitam yang kabarnya bersarang di dataran tinggi Yunan Ia merasa tertarik Persekutuan orang jahat itu tentu akan ditentang oleh para pendekar, pikirnya, mengingat akan cerita ayahnya tentang pengalaman ayahnya dahulu ketika masih muda Di mana para pendekar selalu siap untuk menentang gerakan para penjahat di dunia Kang Ou Inilah kesempatan baik untuk meluaskan pengetahuan, pikirnya Demikianlah, gadis gagah perkasa ini tanpa ragu lagi lalu melakukan perjalanan menuju ke selatan, ke Yunan Dan ketika tiba di telaga C.O., darah perkasa ini tertarik sekali dan menyewa perahu kecil sampai perjumpaannya yang tak disangka-sangka dengan seorang pemuda yang aneh dan menarik hatinya Gadis ini mengalami cukup banyak godaan dan halangan di sepanjang perjalanannya, namun berkat ilmu silatnya yang tinggi, ia mampu mengatasi semua halangan Bahkan banyak menghajar orang-orang jahat yang berani mengganggunya, baik untuk merampok perbekalannya ataupun untuk mengganggu dirinya sebagai seorang gadis muda yang cukup menarik dan yang melakukan perjalanan sendirian saja Kini, mendengar kata-kata hei-hei yang mengatakan bahwa namanya indah dan manis sekali sesuai dengan orangnya, gadis ini memandang dengan sinar matah, tajam penuh selidik, dan sepasang alisnya berkerut sedikit Namun, suaranya masih terdengar lembut dan sabar ketika ia bertanya Apa maksudmu? Ia mulai merasa curiga, mengira bahwa hei-hei tiada bedanya dengan para lelaki yang pernah dijumpainya di dalam perjalanan yaitu pada akhirnya lelaki-lelaki itu hanya ingin merayunya dan menjatuhkannya Akan tetapi hei-hei tersenyum lebar dan memandang dengan polos Apa maksudku? Sudah jelas Namamu itu, Ling Ling, terdengar merdu sepertinya ian dan indah manis, seperti pemiliknya Apakah engkau belum tahu bahwa engkau adalah seorang gadis yang amat menarik, sederhana namun manis dan mengandung gaya tarik bagaikan besis berani Adik Ling Ling kalau tadinya Ling Ling sudah siap untuk menegur atau bahkan menghajar pemuda itu andai kata berani kurang ajar, kini gadis itu bimbang Pemuda ini memang memujinya, bahkan kata-katanya mirip rayuan akan tetapi pandang matanya dan suaranya sama sekali bukan seperti para pria lain yang hendak berkurang ajar kepadanya Metu itu demikian polos, dan suaranya juga datar saja seolah-olah berbicara tentang kecantikan yang merupakan hal yang lumrah dan sewajarnya, seperti seorang memuji keindahan setangkai bunga saja Karena itu, ia pun tidak dapat marah, melainkan mengamati wajah pemuda itu dengan penuh selidik Hem, baru sekarang ada orang mengatakan bahwa aku manis menarik Hei ko, kakak hei, katakan, apanya sih yang manis menarik? Senang hati hei hei disebut hei ko setelah tadinya menyebut Ling Moi, adik Ling, terdengar demikian akrab dan mesra, seperti kakak beradik, atau seperti pacar saja Haha, apamu yang menarik, Ling Moi? Entahlah, sukar untuk menentukan Mungkin matamu yang lembut itu, atau mulutmu yang selalu tersenyum atau juga hidungmu yang cupingnya dapat kembang kempis lucu, atau rambutmu yang hitam panjang rawut-awutan itu Atau kesemuanya ditambah kesederhanaanmu, kelembutanmu, pakaianmu yang sederhana namun bahkan menonjolkan keindahan bentuk tubuhmu Wah, pendeknya engkau manis menarik kini Ling Ling tertawa Bukan, bukan perayu kurang ajar yang mempunyai niat buruk, pikirnya Pemuda ini lain sama sekali daripada para pria lainnya Pria lainnya yang dijumpai, selalu memandang kepadanya dengan sinar metu yang jelas membayangkan kebangkitan nafsu berahi, senyum-senyum buatan untuk memikat, kata-kata rayuan yang juga isinya penuh dengan daya pikat, metu dan mulut yang jelas mengandung kekurang ajaran Akan tetapi pemuda ini lain sama sekali Biarpun rayuannya maut, lebih manis dan menyenangkan dibandingkan semua rayuan yang pernah didengarnya Namun sinar mata pemuda ini polos dan bersih dari nafsu, dan tidak ada nampak bayangan keinginan untuk memikat, apalagi kurang ajar Maka ia pun tertawa Hei hei, hei ko, engka sungguh seorang perayu besar Rayuanmu yang maut itu bisa membuat kepala seorang gadis menjadi tujuh keliling dan membuat ia bertekuk lutut dan talu kepadamu Apakah engka seorang laki-laki metu keranjang yang suka merayu wanita hei hei menarik napas panjang Sudah menjadi nasibku barangkali, sudah suratan takbir bahwa selama hidupku, aku akan dicap sebagai seorang laki-laki metu keranjang Hampir semua wanita menganggap aku metu keranjang dan perayu besar Tapi engkau memang perayu besar, hei ko Selama hidupku, belum pernah aku dipuji laki-laki seperti yang kau lakukan Tadi Ling-Ling berkata, akan tetapi sambil tersenyum Kembali hei hei menarik napas panjang Itulah nasibku Aku sama sekali tidak pernah merayumu, Ling-Moy Aku hanya jujur dan terus terang saja, mengatakan apa adanya Memang engkau manis menarik Habis aku harus berkata bagaimana apakah engkau selalu memuji setiap orang wanita yang kau jumpai Ia, sebagian besar Karena bagiku, setiap orang wanita itu seperti juga bunga Bunga itu bermacam-macam, baik bentuknya maupun warnanya Akan tetapi adakah bunga yang buruk? Semua indah dan semua cantik, dalam coraknya sendiri, memiliki keistimewaan sendiri Dan aku memandang wanita seperti memandang bunga Aku selalu kagum akan keindahan seorang wanita seperti kagum kepada keindahan bunga Salahkah kalau aku memuji keindahan itu memuji keindahan bunga lalu ingin memetiknya? Ah, tidak Aku bukan perayu, Ling-Moy Aku suka akan keindahan Bagaimana mungkin aku ingin merusak keindahan itu? Tidak Aku hanya cukup puas dengan memandangnya, mengamati dan mengagumi kecantikannya Ling-Ling memandang kagum Engkau seorang laki-laki yang aneh, terlalu jujur dan tentu banyak mengalami hal-hal yang menyusahkan karena kejujuranmu itu Heiko, tiba-tiba terdengar suara orang, suara yang parau dan kasar Hei hei, kiranya engkau sudah berada di sini Nona manis hei hei masih duduk dan hanya memutar tubuh untuk memandang saja Akan tetapi Ling-Ling sudah meloncat dan bangkit berdiri Hei hei memperhatikan tiga orang yang muncul itu Mereka itu adalah tiga orang laki-laki yang usianya antara 40 dan 50 tahun Ketiganya mengenakan pakaian serba putih Yang dua orang bertubuh tinggi besar dan nampak kokoh kuat Dengan lengan berotot dan sepasang metu yang liar Muka mereka kehitaman Seorang berjenggot panjang dan seorang lagi tanpa jenggot Orang ketiga, yang pakaiannya juga putih seperti dua orang terdahulu Lebih tua beberapa tahun Akan tetapi orang ketiga ini bertubuh pendek gendut seperti bola Yang membuat Hei hei terkejut adalah muka orang ini Karena muka ini agak pucat Hal ini bukan berarti bahwa orang gendut itu berpenyakitan Kepucatan mukanya berbeda dengan pucatnya orang yang tidak sehat Hei hei mengenal orang itu sebagai seorang yang memiliki kepandayan tinggi Hanya dengan melihat mukanya Dia pernah mendengar dari para gurunya bahwa di dunia Kang Ong Banyak terdapat ilmu sesat diantaranya latihan hawa sakti Yang dapat membuat wajah orang itu menjadi pucat Akan tetapi semakin pucat wajahnya Semakin kuat sin Kang sesat yang dilatihnya Dugaan hei hei ini memang tepat Tiga orang itu adalah anggauta perkumpulan Kui Kok Pang Perkumpulan lembah iblis Sebuah perkumpulan di lembah iblis yang berada di lareng gunung Hang San Perkumpulan Kui Kok Pang ini dipimpin oleh ketuanya yang bernama Kim San Seorang yang berilmu tinggi dan mukanya sepucat mayat Seperti juga ketuanya Semua anggauta Kui Kok Pang mengenakan pakaian serba putih Dan ketinggian tingkat mereka dapat dilihat dari keadaan muka mereka Yang iblis pucat berarti lebih tinggi kedudukannya dan ilmu kepandayannya Dua orang tinggi besar yang mukanya kehitaman Dengan kepucatan yang hampir tidak nampak karena kulit muka yang hitam Menunjukkan bahwa mereka berdua adalah anggauta-anggauta biasa saja yang masih rendah tingkatnya Dan mereka lebih mengandalkan tenaga otot daripada tenaga sakti Akan tetapi orang ketiga yang bertubuh pendek gendut seperti bola Mukanya pucat dan ini menunjukkan bahwa tingkatnya lebih tinggi daripada kedua orang temannya yang bermuka hitam Ketika mendengar teguran parau dan kasar tadi Ling-ling cepat menengok Ketika melihat dua orang laki-laki tinggi besar yang mukanya kehitaman Seketika wajah Ling-ling berubah merah dan ia pun meloncak bangun Berdiri sambil bertolak pinggang Sepasang matanya mengeluarkan sinar berapi ketika memandang kepada mereka Hem, kiranya kalian anjing-anjing hitam yang kurang ajar itu berani muncul kembali Apakah kalian masih belum jera dan minta dihajar lagi kata Ling-ling? Dua orang laki-laki muka hitam itu saling pandang, kemudian mereka menoleh kepada laki-laki perut gendut sambil berkata Nah, engkau dengar sendiri, Suheng Ia memang seorang gadis yang sombong dan memandang rendah kepada kita Kata si hitam yang berjenggot kambing Si pendek perut gendut melangkah maju menghadapi Ling-ling Sejenak dia tidak bicara apapun, hanya mengamati wajah gadis itu dengan sinar mati mencorong Kemudian dia berkata, suaranya kecil seperti suara tikus terpencat, sehingga terdengar lucu dan berlawanan dengan tubuhnya yang gendut Nona, agaknya engkau tidak tahu bahwa kami adalah orang-orang kui kopang Agaknya Nona baru saja memasuki dunia kang-ong, seperti burung yang baru belajar terbang sehingga tidak mengenal kami Oleh karena itu, kalau Nona mau bersikap manis dan minta maaf, kami pun akan menyudahi urusan ini dan menganggap bahwa Nona masih kanak-kanak yang tidak tahu akan kebesaran kui kopang Mendengar disebutnya nama kui kopang, diam-diam hehehe terkejut karena dia sudah mendengar akan nama besar perkumpulan itu Akan tetapi dia harus tahu dulu akan duduk perkaranya sebelum berpihak, maka sebelum Ling Ling yang bersikap tenang namun marah itu menjawab, dia sudah mendahului Ling Moi, apakah yang telah terjadi antara engkau dengan dua orang saudara dari kui kopang ini Ling Ling yang sudah siap menjawab kata-kata si gendut pendek itu dengan kata-kata keras, mendengar pertanyaan hehehe, lalu menoleh kepada pemuda itu Hei ko, aku tidak tahu apakah dua orang jahannam ini anggota perkumpulan lembah iblis, atau perkumpulan apa Akan tetapi kemarin sore, ketika aku memasuki kota, di tengah perjalanan di luar kota itu, mereka menghadangku dan bersikap kurang ajar, hendak mengganggu aku Tentu saja aku menghajar mereka sampai mereka lari tunggang-langgang seperti dua ekor anjing dipukul Dan sekarang, mereka muncul lagi bersama seekor anjing gemuk lainnya yang agaknya hendak menggonggong lebih keras daripada mereka Hei hei menahan senyum karena geli hatinya Kini dia tahu bahwa dua orang kui kopang yang bertubuh tinggi besar itu, seperti kebanyakan pria yang kasar dan kurang ajar Kemarin mencoba mengganggu Ling Ling yang dianggapnya seorang gadis cantik yang lemah Mereka tertumbuk batu karang dan dihajar, dan kini mereka datang dengan seorang kawan mereka yang mereka sebut Suheng Tentu untuk membalas dendam kepada gadis itu Hei hei maklum bahwa kalau dibiarkan saja, tentu Ling Ling akan berkelahi melawan tiga orang kui kopang itu Maka dia lalu menghadapi laki-laki pendek gendut, menjura dan berkata dengan ramah Sobat, kalau adikku ini telah kesalahan tangan terhadap dua orang saudaramu ini Biarlah aku yang memintakan maaf, harap urusan ini dihabiskan sampai di sini saja Si pendek gendut itu memandang sejenak kepada hei hei, lalu dengan alis berkerut dia pun berkata Nada suaranya penuh ketinggian hati Orang muda, aku tidak tahu siapa engkau dan mengapa pula engkau mencampuri urusan kami Nona ini yang telah menghina orang-orang kami, maka ialah yang harus minta maaf sendiri Dan membuktikan penyesalannya dengan menghibur kami selama sehari semalam Baru kami mau sudah Kalau tidak begitu, biar ada seribu orang yang memintakan maaf Kami tidak akan mau menerimanya Sikap si pendek gendut itu demikian sombong dan ling-ling sudah menjadi semakin marah saja Hei ko, jangan mencampuri urusan ini Biar ku hajar manusia busuk ini bentak ling-ling dan sekali meloncat dia sudah berhadapan dengan si pendek gendut itu Hei, babi gendut, jangan engkau membuka mulut sembarangan saja kalau tidak ingin aku menghancurkan mulutmu yang busuk Muka yang pucat itu mendadak menjadi merah sekali, akan tetapi segera menjadi pucat kembali Dan sepasang neta yang sipit dari si pendek gendut itu seperti mengeluarkan sinar berapi Mendengar makian gadis itu, dia marah sekali Tadinya dia mengira bahwa setelah mendengar nama besar Kwi Kok Pang, gadis itu akan menjadi ketakutan dan menyerah Tak taunya gadis itu malah memakinya babi gendut Padahal dia adalah seorang tokoh Kwi Kok Pang, tingkat tiga yang ditakuti orang karena ilmu kepandainya sudah tinggi Di bawah ketua Kwi Kok Pang, hanya ada tiga orang yang bertingkat dua sebagai pembantu-pembantu utama ketua Dan hanya ada lima orang, termasuk dia, yang menduduki tingkat ketiga sebagai orang-orang yang dipercaya ketua dan sering bertindak sebagai utusan atau wakil ketua Dan kini, gadis manis ini berani menghinanya setelah dia tertarik dan ingin memiliki gadis ini untuk menghibur hatinya Bocah sombong, berani engkau menghina tuanmu Agaknya engkau sudah bosan hidup nafsu berahinya yang tadi timbul setelah dua orang anak buahnya membawanya menemui gadis yang pernah menghajar mereka itu Kini lenyap sama sekali oleh penghinaan yang dilontarkan ling-ling, berubah menjadi kemarahan dan kebencian yang berbau darah dan maut Begitu kata-katanya berhenti, tubuhnya sudah menerjang dengan dasyatnya ke depan Kedua tangannya membentuk cakar dan menyerang dengan cakaran dan cengkeraman seperti seekor biruang marah Dari kerongkongannya juga keluar gerengan seperti binatang buas Akan tetapi, dari kedua tangan yang Terima kasih telah menonton! Terima kasih.